Kapten Timnas U-16 Indonesia, Iputu Panji Apriawan, mengaku optimistis Garuda Asia bakal bisa mengalahkan Australia di laga semifinal ASEAN Cup U-16 2024. Timnas U-16 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Australia di Stadion Manahan, Solo, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Tim asuhan Nova Arianto dipastikan melawan Australia setelah keluar sebagai juara grup A dengan mengemas 9 poin dalam 3 laga. Sementara itu Australia yang keluar sebagai juara grup C hanya mengoleksi 7 poin. Melihat hasil ini, Timnas U-16 Indonesia memang memiliki catatan bagus di babak penyisihan grup. Namun, Australia adalah lawan yang tak bisa dianggap enteng. Pasalnya, mereka juga memiliki target untuk lolos ke final ASEAN Cup U-16 2024. Untuk itu, jelang menghadapi Australia, Timnas U-16 Indonesia telah mempersiapkan diri dengan baik. Hal ini diakui oleh Iputu Panji, yang mengaku bahwa Tim Merah Putih telah dipersiapkan mengantisipasi permainan Australia. Walaupun demikian, Iputu Enggan membeberkan antisipasi apa yang akan dilakukan untuk menghadapi para pemain Australia nantinya. Jelang menghadapi laga ini, sang Kapten Timnas U-16 Indonesia mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik. Iputu Panji Apriawan bahkan memastikan kemistri antar pemain sudah berjalan dengan bagus. Untuk itu, dia optimistis Timnas U-16 Indonesia bakal bisa meladeni permainan Australia. Ya, kemistri kami dalam pertandingan kemarin di penyisihan grup sudah mulai terbentuk di antara pemain-pemain. Ujar Iputu Panji kepada awak media termasuk bolasport.com di lapangan UNS, Surakarta, Solo, Minggu, tanggal 30 Juni tahun 2024. Kapten yang juga bermain sebagai back tersebut mengaku bahwa pemain-pemain Australia memiliki postur tubuh yang tinggi. Dia jadi meyakini bahwa duel bola-bola atas pasti akan terlihat dalam laga semifinal melawan Australia nanti. Oleh karena itu, sebagai pemain belakang, Iputu mengaku telah mempersiapkan diri secara maksimal. Dia mengaku akan membaca permainan gesit para pemain Australia agar mereka bisa dibendung nantinya. Mungkin membaca situasi permainan untuk pertandingan melawan Australia besok, ucapnya. Dengan menganalis permainan lawan, Iputu Panji tetap percaya diri timnas U16 Indonesia bakal bisa mengalahkan Australia. Menurutnya, sebagai pemain dia optimistis bisa membawa tim merah putih meraih kemenangan. Apalagi, timnas U16 Indonesia akan menghadapi Australia di kandang dengan dukungan supporter. Dia pun ingin bisa memberikan kemenangan yang bagus buat supporter. Optimistis pastinya, harus menang, minta doanya saja, masyarakat semuanya, kata Iputu Panji. Untuk bisa mewujudkan target itu, dia juga mengaku harus lebih tenang lagi. Ya mungkin lebih tenang, lebih menikmati saja pertandingan besok, tuturnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.